Lebih dari 500 ribu masa kampanye Prabowo-Gibran memadati lingkungan Stadion Gelora Bung Karno. Dihelat di hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, ratusan ribu masa baksemut berjajar padat terpantau dari kamera drone. Pendukung Prabowo-Gibran berjalan teratur mengikuti serangkaian acara kampanye itu. Antusiasme yang ditampilkan pendukung Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa merekalah yang dikenan oleh Jokowi dan layak melanjutkan pemerintahan selanjutnya. PDIP marah sebagai partai yang berkuasa selama 10 tahun terakhir, seolah-olah dibuat lumpuh total. Jangankan untuk bergerak, merangkak pun PDIP dibuat kesusahan. Ibarat kata maju salah, mundur juga salah. PDIP mulai menyadari kalau sejatinya pemilu kali ini adalah persaingan antara paslon nomor 1 versus paslon nomor 2. Sebagai partai petahana, jelas saja PDIP sulit menerima kenyataan kalau mereka hanya dijadikan partai hore-hore di persaingan tahun ini. Kesulitan PDIP untuk menaikkan elektabilitas ganjar membuat mereka berada di fase ikhlas, yaitu menang mustahil, kalah, sudah takdir. Adian Napitupulu yang biasanya tampil percaya diri membela ganjar justru mulai kendor. Padahal jarang sekali Adian mau kalah berdebat membela jagoannya. Tapi kali ini, Adian nggak punya energi lagi membela ganjar, karena baginya sangat sulit mengangkat tokoh yang sejatinya memang nggak punya prestasi. Adian juga sadar dari awal, ganjar hanya dijadikan pelengkap saja. Membeludaknya pendukung 0-2 di kampanye Akbar semalam memupuh semua harapan PDIP untuk bisa bersaing. Jumlah masa ganjar Pranowo tak sebanding dengan kekuatan dukungan yang dimiliki Prabowo Gibran. Satu-satunya cara agar PDIP masih bisa bertahan di kabinet resmi pemerintahan dan DPR adalah bergabung dengan kandidat yang punya persentase menang yang besar. Adian menyampaikan pesan kepada Megawati, lupakan kemenangan jika memungkinkan. Adian juga menyarankan PDIP untuk berkoalisi dengan Gerindra jika terjadi dua putaran. Usulan pertama Adian diterima Megawati, namun usulan kedua agar PDIP berkoalisi dengan Gerindra ternyata ditolak mentah-mentah. Megawati menyebut lebih baik saya berteman dengan PKS daripada saya bergabung dengan pengkhianat. Pengkhianat yang dimaksud Megawati tentu saja adalah Jokowi. Adanya sebuah perkelahian politik yang dianggap Megawati belum tuntas dengan Jokowi harus dituntaskan di tahun ini. Megawati masih butuh pengakuan kalau ia lebih tinggi daripada Jokowi meskipun nanti Megawati menang dengan mendukung Anies Baswedan. Dia sudah cukup puas. Balas dendam tuntas dan kekalahan Jokowi dikabarkan nantinya akan dijadikan topik besar dalam rapat akbar PDIP yang dipimpin Megawati. Adian Napi Tupulu ternyata tidak sepakat dengan rencana dendam Megawati. Ia menolak dendam pribadi di bawah-bawah dalam urusan politik. Adian juga menunjukkan sinyal ingin segera keluar dari partai pimpinan Megawati jika partai itu akhirnya berkoalisi dengan Anies Baswedan yang diketahui didukung oleh Amin Rais. Sebagai saksi dan juga aktivis 98, Adian tahu sepak terjang Amin Rais dan ia sudah membaca arah politik Anies Baswedan. Amin Rais dan Anies Baswedan adalah dua tokoh pemecah bangsa yang nekat mencari keuntungan pribadi dengan melibatkan politik identitas. Oleh karena itu, dari informasi yang didapat, beberapa kader nasionalis PDIP sudah menyiapkan koper mereka untuk segera hengkang jika Megawati mengambil keputusan bergabung dengan PKS dan mendukung Anies Baswedan. Untuk kali pertama sejak masa reformasi, PDIP dibuat guncang dan dijadikan mainan oleh Jokowi. Banyak kader PDIP yang sebenarnya ingin mengikuti jejak maruwarisirait, tetapi mereka enggan mengambil keputusan cepat untuk keluar lantaran ingin melihat peta politik yang ada. Namun waktu untuk keluar dari PDIP sudah telat. Dua hari sebelum hari pencoblosan, posisi Ganjar dan Mahfud MD sudah tenggelam. Jadi sangat naif dan tak etis bagi kader-kader PDIP jika mereka keluar di saat situasi partai sedang krisis. Lain ceritanya jika nanti Megawati yang bikin kesalahan bergabung dengan PKS, maka kesempatan kedua bagi ratusan kader PDIP yang hendak keluar dipersilahkan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Dua partai yang punya ideologi berbeda bersatu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.